SETELAH PENGAKUAN PETRA Sihombing SETELAH PENGAKUAN PETRA Sihombing SETELAH PENGAKUAN PETRA Sihombing Kabar mengejutkan datang dari pesulap Demian Aditya. Ia diketahui baru saja pulang dari Amerika setelah menghadiri audisi sebuah ajang pencarian bakat ternama di Amerika. Hal ini pastinya menjadi prestasi tersendiri bagi ilusionis 36 tahun tersebut. Ayah satu anak ini mengatakan, kesempatan itu datang dari video aksi sulapnya yang dunggah dalam situs YouTube. Ia sangat senang meski hanya lewat video. Aksinya tersebut diapresiasi di luar negeri. Pihak ajang Amerika tersebut tertarik ketika melihat aksinya yang dikubur hidup-hidup dengan semen. Suami Sarah Wijayonto ini kembali tidak percaya bahwa ia menerima email. Di antara spam yang dianggapnya hanya bercandaan belaka, namun ternyata itu asli. Akhirnya, Demian pun memberanikan diri untuk menjawab email tersebut. Dan akhirnya mengikuti audisi ajang pencarian bakat ternama itu. Ia terlihat di episode pertama yang tayang pada 30 Mei nanti waktu Amerika. Pencapaian Demian ini pun sangat didukung oleh sang istri, yang mengaku bangga. Bahkan pencapaiannya kali ini sangat bisa mengembangkan karir Demian lebih baik lagi. Seperti kita ketahui, pasangan Kirana Rasati dan suaminya Tamaganjar kini telah dalam proses perceraian di pengadilan agama Jakarta Selatan. Saat sidang perdanaannya beberapa waktu lalu, keduanya tidak bertemu. Namun kemarin, pasangan suami istri ini pun bersatu kembali saat ulang tahun anak mereka, Kyo Karuragantama. Melalui foto yang dunggah Kirana dua hari yang lalu, Kirana terlihat merayakan ulang tahun pertama anak semata wayangnya. Terlihat ada sahabat tegak dan keluarga, dan tentunya Tama sebagai ayah Kyo pun hadir di acara tersebut. Di foto tersebut, Tama terlihat sangat siaga menjaga Kyo, dengan senyum yang selalu terlihat di wajahnya. Dalam foto itu pun, Kirana membubuhkan caption, Selamat ulang tahun yang pertama anakku Kyo Karuragantama. Namun sayangnya netizen pun gagal fokus, mereka justru sangat senang dengan bersatunya Kirana dan Tama. Bahkan di antara mereka menginginkan supaya Kirana dan suaminya tetap langgeng dan kompak meski nantinya harus bercerai. Kondisi kesehatan Julia Perez hingga saat ini memang selalu ditunggu perkembangannya. Setiap hari netizen pun rupanya selalu melihat perkembangan kesehatan pelantun beladuran tersebut melalui sosial media adik Juppe atau bahkan sahabat Juppe. Beberapa waktu lalu, netizen pun terpuaskan ketika Ruben mengunggah sebuah video di mana dirinya tengah menjenguk Juppe. Ada satu kebiasaan Juppe ketika dirinya dijenguk oleh ayah dari Talia Putri Onsu ini, yaitu Juppe selalu meremas muka Ruben dengan tangannya. Dengan adanya video tersebut, netizen pun yang bertanya-tanya mengenai kesehatan Juppe akhirnya bisa sedikit terjawab. Di video tersebut terlihat tangan Juppe yang memegang wajah Ruben. Bahkan Ruben pun tidak segan untuk sedikit bercanda dikala Juppe tengah melampiaskan rasa rindunya kepada Ruben. Tangan Juppe terlihat sangat kurus. Meskipun begitu, responnya pun masih bagus di tengah kabar bahwa kondisinya sedang menurun. Setelah mengumumkan pertunangan mereka lewat akun Instagram resminya, supermodel asal Australia Miranda Kerr, akhirnya menikah dengan Evan Spiegel yang merupakan CEO dari Snapchat pada Sabtu kemarin. Pasangan yang terpaut usia ini pun menggelar pesta pernikahan di kediaman Evan di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Tidak ada pesta pernikahan yang mewah. Bahkan hanya sekitar 40 orang saja yang hadir dalam pernikahan tersebut, karena setiap tamu yang datang dicemput dengan mobil ke lokasi acara. Miranda dan Evan pertama kali bertemu di acara Makan Malam pada tahun 2014. Keduanya mulai tampil bersama pada Juni 2015. Dalam sebuah postingan foto, diketahui Evan pun sudah melamar Miranda dengan sebuah cincin berlian. Sebelum menikah dengan Evan, Miranda pun pernah menikah dengan aktor Orlando Bloom dan dikarnoi seorang putra bernama Flynn. Menanggapi perbedaan usia yang mencolok, Evan masih berusia 26 tahun, sedangkan Miranda 34 tahun. Hal ini ternyata bukan masalah besar. Yang jelas, Miranda sangat menyukai Evan karena mereka sama-sama tidak suka pesta dan lebih suka menghabiskan waktu bersama di rumah. Terima kasih telah menonton!